Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian Amin mantap siwa ya Dan jangan lupa akan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani siang hari ini teman-teman Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Lalu kita lihat bersama Memang kondisi market kali ini Ijo ya teman-teman karena bitcoin juga sudah Menyentuh di rank 23 ribuan lagi Dan tentunya untuk bitcoin Kemarin itu sempat di area 23 400an ya habis itu dibanting Lagi mungkin buat Permainan para cukong ini teman-teman oke Jadi kita tetap Santai saja sabar saja dengan kondisi Yang seperti ini memang belum memasuki Masa-masa bulan oke nah Jadi buat teman-teman semua yang Mungkin masih sangkut semoga lekas kejemput Ya teman-teman di tahun 2023 Ini dan saya doakan kalian jadi Cukutawan dan miliarder baru di tahun 2023 ini amin Mantap siwa ya oke teman-teman Jadi di kesempatan siang yang berbahagia menyambut Dengan keadaan market ijo royo royo Seperti ini teman-teman ada kabar yang cukup Mengecutkan datang daripada Siba Inu Mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang belum Tahu tentang informasi ini gitu teman-teman Oke jadi sebelum kita Melanjutkan untuk pembahasannya Kita lihat chart daripada Siba Inu itu sendiri Kalau kita lihat untuk chart daripada Siba Inu Kalau kita lihat dari time frame harian ya teman-teman disini terlihat lah ya Dari rally yang cukup tinggi ya ini ya teman-teman Pertama dia mengalami rally cukup tinggi itu ya ini gitu ya kan Jadi dari sini teman-teman Habis rally tinggi ya kan Dia mengalami koreksi-koreksi-koreksi Sampai saat ini mungkin dari sinilah ya Masa-masa setwaynya dulu gitu Untuk Siba Inu sebelum dia mampu meneruskan Untuk naik lebih jauh lagi Atau bahkan bisa turun sedikit lagi gitu teman-teman Oke jadi saran dari saya ketika Siba Inu ini di rank kepala 10 ya Buat teman-teman yang bertanya bang mau masuk nih bisa nggak ya Tunggulah ya Saran dari saya ketika Siba Inu ini Kalau mampu ke rank 10 ya teman-teman ke rank 10 Di situ kalian bisa DCI oke Melakukan DCI gitu teman-teman Tapi kalau kalian nekat untuk masuk sekarang Sebenarnya nggak apa-apa Tapi ingat konteksnya ya Kalau mau masuk sekarang teman-teman di kepala satu-satu ini Memang harga daripada Siba Inu masih sangatlah sangat murah gitu oke Tapi ingat konteksnya Kalau kalian masuk sekarang Harus buat jangka panjang Buat bukan untuk jangka pendek oke Tapi kalau kalian bermain untuk jangka pendek Sebulan, dua, bulan, tiga bulan ya Nggak nyampe tahunan Ya nunggu koreksi lebih sedikit lagi Atau kalian mau DCI di harga ini juga bisa gitu teman-teman oke Nah sekarang ada fakta yang cukup menarik ini datang daripada Siba Inu Langsung kita bahas teman-teman ya Oke teman-teman Di sini ada fakta terdesentralisasi Siba Inu Sib diungkap pendiri cyber ya kapital Nah jadi faktanya terdesentralisasi Siba Inu ini bisa diungkapkan oleh cyber kapital ya teman-teman Dengan statement-statementnya Nah ini sangat menarik nih ya Karena Siba Inu terus membangun gitu ya Nah jadi di sini dari cyber kapital ini teman-teman Justin Bong, CTO dan pendiri cyber kapital menyatakan dalam tweet baru-baru ini bahwa dari 50 kripto koreksi teratas Dalam hal kapitalasi pasar hanya 32 yang secara teknis terdesentralisasi Nah jadi menurut si cyber ini teman-teman Dari 50 aset kripto koreksi ya Dalam hal kapitalasi pasar teratas mungkin ya Hanya ada 32 aset yang terdesentralisasi Nah jadi di sini namun tidak mengherankan jika si TO cyber kapital menyatakan bahwa Siba Inu secara teknis terdesentralisasi Nah mengenai saingan ship Justin Bonds mengatakan bahwa Doge juga secara teknis terdesentralisasi Tetapi klien unggulan dan tidak memiliki tata kelola on-chainnya Nah jadi kalau kita lihat bersama ya Sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan kepergian SEO daripada Siba Inu ya teman-teman Dengan kepergiannya gitu teman-teman Oke nanti kita akan bahas ya Nah jadi di sini sebelum dan sesudah keluarnya Ryoshi teman-teman Nah ini ada hubungannya juga dengan Ryoshi gitu Ryoshi dimana dia pendiri salah satu pendiri Siba Inu ya yang sekarang ini diteruskan oleh si Toshi Nah jadi Siba Inu melanjutkan apa yang dikatakan sebagai misi aslinya yaitu terdesentralisasi sepenuhnya Nah jadi tujuan daripada Ryoshi ini keluar daripada Siba Inu meninggalkan Mungkin dia melihat nih mengawasi dari kejauhan tentang Siba Inu ya Kalau kita lihat akun sosial media Ryoshi ini memang semuanya hilang ya kan hilang semua Nah tujuan daripada Ryoshi ini adalah untuk melanjutkan apa yang dikatakan sebagai misi terdesentralisasi untuk Siba Inu ya teman-teman Nah pada Desember 2021 Siba Inu mengumumkan fase pertama Doki Dao yang disebut Dao Beta Yang dirilis Siba Swap untuk memberikan kekuatan langsung kepada komunitas terkait pengembalian keputusan Ya seperti itu teman-teman Nah jadi ini sangat-sangat masuk akal juga ya Menurut tim Siba Inu Doki Dao dimaksud untuk dirilis secara bertahap Nah Siba Inu terus membangun Nah ini uniknya teman-teman dimana selama akhir pekan komunitas Siba Inu Mendapatkan kabar bahwa pengembang Siba Tropias dan pengembang utama Siba Inu Sito Sikusama berselisih Ini menjadi selah ya Keselisihan mereka ini menjadi celah Dimana banyak orang yang gak suka dengan Siba mulai masuk ya Mulai mendoktrin seperti itu dengan celah seperti ini ya Tapi kalau kita lihat teman-teman ya Kalau kita lihat semua memang gak cuman Siba aja sih yang mengalami hal seperti ini Banyak aset yang mengalami hal seperti ini Dan ini ya semoga saja lekas selesai ya kan Dan informasi yang berikutnya yaitu pengguna BitPay sekarang dapat membeli Siba Inu menggunakan MonPay Oke nah jadi perkembangan ya Utilitas daripada Siba Inu ini memang dikembangkan ya Sudah melebar gitu teman-teman Saat ini pengguna BitPay ini bisa membeli Siba Inu secara langsung menggunakan MonPay-nya gitu Oke jadi gini ya Mengingat perkembangan saat ini yang dicapai oleh Siba Inu ya Kalau kita berpikir secara rasional ya teman-teman Kita berpikir secara rasional Kita berpikir sebagai investor ya Memang konteks kita masuk ke dalam cryptocurrency Kita adalah mendapatkan cuan Oke saya juga tidak munafik teman-teman ya Konteks kita atau konteks saya juga masuk ke dalam cryptocurrency itu adalah untuk mendapatkan cuan Tapi kita juga harus bisa memahami kondisi dan resikonya juga gitu teman-teman Kalau kita nggak memahami tersebut Kondisi dan resiko Ya kita akan menjadi nggak tenang Hawanya itu emosi, emosi, emosi Dan selalu emosi ketika melihat aset yang kita beli turun gitu ya Oke jadi apa yang saya maksud memahami kondisi dan resiko Nah kondisi di mana kita harus memahami Kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk aset naik gila-gilaan Karena apa? Kondisi saat ini memasuki masa crypto winter Oke kalian harus paham disitu ya Di mana nanti kita akan merasakan panen Yaitu dikala crypto full run gitu teman-teman Nah dikala crypto winter seperti ini Sebenarnya para cukong, para bandar, para pemilik modal besar Mereka itu senang ya teman-teman Kenapa? Karena mereka dapat harga murah Dan mereka akan ngejual ketika masa full run Seperti itu teman-teman oke Nah jadi yang kedua adalah resiko ya Resikonya apa? Sering saya bilang bahwasannya Cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang duit Dan tempat terbaik untuk menggadakan duit Nah resikonya disitu Kalau kalian tidak siap dengan resiko yang ada di cryptocurrency gitu teman-teman ya Entah kalian salah pilih aset resikonya apa? Uang kalian hilang ya Kalian tidak memainkan money management kalian Dan otomatis siapa? Ya masuk semua Kurang lebih seperti itu Resikonya harus dipahami juga Jadi buat teman-teman semua Siba Army ya Kita paham lah bahwasannya Siba ini Sekelas token MAM Ya sekelas token MAM Tapi memiliki utilitas Ucash yang sangat luar biasa Ya karena apa? Karena tidak semua token MAM mampu Seperti Siba Inu dan Dogecoin Teman-teman Tidak semuanya seperti itu ya Tidak semua token MAM mampu menjadi alat pembayaran Ya mampu untuk membeli sesuatu hal yang benar-benar harganya mahal Buat beli tiket Nyewa hotel ya kan Terus pergi berlibur dan sebagainya Masih banyak lagi yang lainnya Kita juga harus berpikir secara Kegunaan aset tersebut Oh kegunaan di dunia nyata ada Itu ya kan Maka suatu aset yang bisa digunakan di dunia nyata Menurut saya pribadi Dia akan bertahan lama Meskipun saat ini harganya memang kembang-kempis Ya karena kita melihat kondisi market yang memang kembang-kempis Lihatlah Bitcoin teman-teman Bitcoin dari harga 69.000 USD turun sampai ke 15.000 USD Berapa persen dia penurunannya Dan sekarang mencoba untuk naik kembali Berada di rank 23.000 Ya karena apa? Bitcoin ini menjadi patokan para pemain kripto lainnya Bitcoin ini menjadi kiblatnya cryptocurrency Ketika kiblatnya turun Makmumnya juga bakal turun gitu teman-teman ya Ketika kiblatnya naik Berarti aset-aset lain juga akan mengikuti naik secara berkala Oke begitu ya Mungkin ini dulu berkalsiba Semoga segit bantu Dan salam cua